musik yuk telusuri tempat sis di korea di segmen seolgram hai hai DJ Jisoo akhirnya udah pada tangan loh iyalah karena minggu lalu nih bur udah 2 minggu ya tadi udah ketemu 2 DJ ini juga udah 2 minggu bener ada apa dengan 2 minggu? jalan-jalan kemana? ya seperti biasa kerja, terus syuting buat temen-temen solgram syuting, sibuk ya ya kurang lebih sama lah ya iya hari ini kita akan jalan-jalan kemana sudah masuk musim gugur yang sangat enak dan sejuk untuk jalan-jalan ya jadi hari ini kita mau ke jalan-jalan ke tempat yang agak jarang di jarang diketahui sama temen-temen lah namanya itu Hanuk Village tapi ada di Namsan jadi Namsan Hanuk Village oh jadi kan biasanya kalau temen-temen ke Namsan ya ke Namsan Tower kan bener, langsung Namsan pasti mikir ah Namsan Tower iya tapi ternyata di daerah sana juga ada Hanuk Village dan menurutku juga cukup bagus dan cukup gede lah anggapannya lebih kayak taman, jadi temen-temen mau nyantai juga enak apalagi kan habis ini kan musim gugur ya jadi kan pasti lebih keren lagi lebih cantik daun-daun jadi kalau temen-temen yang misalnya ingin ke Hanuk tapi udah pernah ke Hanuk-Hanuk lain misalnya Pukcon Village atau yang Npiong yang kapan hari bisa coba Hanuk baru kayak gitu iya banyak Hanuk-Hanuk ya ini salah satu opsi Hanuknya di Namsan bener kata K-Pop Addict 2 minggu gak ketemu DJ Jisup makin seger nih kelihatannya iya wow makin glowing ya mungkin boleh dikasih tips and trick dalam skincare-nya skincare rutin gitu ya ya skincare makan makanan sehat iya makan makanan sehat dan tidur yang cukup tidur yang cukup olahraga pokoknya dia mah ikon ini lah ikon kesehatan tapi masih belum semburna ya masih suka apalagi kita tapi emang kulitnya DJ Jisup ini glowing ya glowing banget sama seperti yang di kamera ya terima kasih mungkin sering minum kolagen ya oh aku juga minum kolagen oh iya mungkin nanti kita ada sesi dimana ini ya rekomendasi vitamin-vitamin vitamin-vitamin sehat gitu ya sehat ala adi tunggu aku sempurna dulu ya iya oke balik lagi ke Namsan Hanuk Village ya nah jadi Namsan Hanuk Village itu tempatnya itu bener-bener sebanyak Myeongdong jadi misalnya kalau temen-temen yang tinggal di Myeongdong bisa langsung cobain juga soalnya cuma satu station strategis ya strategis ya sangat strategis bisa jalan kaki jauh bisa sih bisa sih kalau niat kalau niat bisa kalau niat lagi dingin juga kan gak keringetan tapi gini deh menurutku daripada jalan kaki ke Myeongdong mending temen-temen dari Namsan Hanuk Village ini jalan kaki ke Namsan Tower Namsan Tower oh oke karena lebih cantik lagi kayak gitu berarti naik bus dulu ke Hanuk Village nya baru jalan kaki ke tower nya bener naik MRT sih nanti MRT Cung Muro ya langsung langsung wow oke deh ada videonya kita langsung lihat videonya dulu aja ada apa aja nah ini MRT nya ya jadi kalau temen-temen langsung keluar Cung Muro exit 4 itu belakangnya udah langsung Hanuk Village jadi deket banget ya hmm ini juga ada kayak tandanya jadi temen-temen ini gak ikut karena temennya gak jauh mungkin gak hape bingung banget lah kayak gitu pertama kita mau tunjukin luarnya dulu ya sebenernya di Cung Muro ini emang gak terlalu rame ya tapi sebenernya salah satu tempat cukup terkenal di Korea ngomongnya itu Piltong Piltong apa tuh artinya ya nama tempat oh nama tempat ya nama tempatnya udah langsung bisa foto nih bener gue suka yang kayak gitu-gitu nah tapi kerennya kan ini kan Hanuk kan peninggalan Korea ya tapi aku kesini tuh kayak 80% itu orang luar oh turis oh turis turis justru dan gak hape rame lah masih belum diketahui ya mungkin ya iya iya parahal ini di tengah kota banget ya dan ini juga bagus menurutku iya iya lu aja belum pernah gue udah pernah kesini oh iya lu udah pernah udah gue ke semua Hanuk udah oh yang di luar Seoul juga fans Hanuk nih si Abi waktu itu pernah kita bahas juga yang Hanuk yang di En Pyeong En Pyeong itu juga udah itu juga udah justru gue dateng pertama ke En Pyeong dulu tapi kan Pyeong juga masih Seoul oh iya ya oh iya ya oh iya ya oh iya ya harus keluar lagi wah ini canggih banget ya ada touch screen iya reality virtual aku coba tapi gak tau gunanya apa sih tapi ya coba-coba aja tapi ya coba-coba aja lah informatif namanya kan turis ya video informatif ya tapi enaknya disini kalau temen-temen misalnya ke tempat yang paling terkenal namanya Bukcon Hanuk Village kan untuk sekarang ya kan ame banget mau foto aja kayak bener rebutan kalau disini tuh kayak santai iya ya dan ini kan taman ya taman atau Hanuknya jadi enak banget jadi temen-temen yang misalnya suka di taman jalan-jalan healing lihat iju-iju cocok banget pokoknya wah ini kayak di drakor-drakor ya bener dan ini juga nyambung sampai Namsan Tower ya kalau temen-temen mau ya walaupun jadi tinggal jalan aja ya walaupun jauh ya walaupun bikin gempor dikit lah iya dari sini emang keliatan Namsan Tower tapi karena jauh banget ya maksudnya keliatan jauh gitu loh ini aku yang gak nyobain tapi ya kalau misalnya suka jalannya gak apa-apa ya tapi ini tembus ya jalan ke atas tembus ke Namsan Tower nah harusnya tembus karena ada spanduknya iya bagus ya bagus kok gue gak tau ya koto disini bagus loh aku juga baru tau iya kayaknya orang korea padahal gak kasih nah ini namanya kan timelapse capsule ya tadi tuh konsepnya keren banget ini kan ada kayak batu nisan ya ya batu nisan batu doang ada tulisannya kayak namanya siapa terus ada kayak capsulnya jadi anggapannya orang-orang yang datang dari masa lalu kayak gitu menarik ya dan di dalamnya juga ada kafe ya ampun kafe Hanok ya dan ini juga di sekitar Piltong juga ada art cafe aku emang gak masuk karena keliatannya kayak mewah banget ya takut gak dimasukkan oh takut ya tapi keliatannya keren gak tapi mahal takutnya udah masuk atau kabur gitu kan oh wow dan itu ada gerbangnya gue liat itu untuk masuk ke situ harus beli tiket gak sih? enggak gratis disini gratis itu yang paling penting mantepnya disini tuh gratis buat udah mungkin karena taman ya bukan kayak giong bukung yang harus entry untuk satu tempat spesial gitu kan ini lebih kayak taman yang terbuka kayak gitu bener 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 dan disini juga tentunya temen-temen bisa nyawa hambok karena cocok banget ya iya iya oh ada tempat penyewaan ada begitu tempat masuknya tuh di depan juga ada tempat penyewaan dan menurutku kerennya misalnya hanok village ini banyak kayak kegiatan contohnya misalnya membikin panah kayak gitu oh panah korea gitu ya panah korea panah tradisional karena dari dulu kan korea kan sering pakai panah ya sampai ada legenda gojumong legenda panah kayak gitu ya kalau temen-temen ikuti sejarahnya korea gitu kan terus ada juga misalnya belajar kayak minum tradisional korea kayak gitu kan karena dari dulu korea juga minum tea bener bener oh yang gitu ya minumnya gini ya bener ada kayak alat lengkapnya gitu kan terus ada juga dan ada juga tempat kayak jual-jual barang pernak pernik ya hanokannya oh aksesoris itu juga menurutku cukup lengkap ya wah favorit tuh kayak misalnya yang simple-simple misalnya sendok kayu kayak gitu-gitu lah itu juga ada wow dan disitu juga ada kayak karya-karya art seperti tempat apa itu namanya yang keren itu loh keren yang dulu yang minggu kemarin dua minggu kemarin ada di KBS lupa kok namanya Gucci Gucci ya patung ini boneka bukan-bukan yang kayak tempat keren lah pokoknya biasanya tempat keren tempat keren eh apa yang ngomongnya ya kalau tadi inget ya kalau inget ya kalau inget ya gua jadi pengen gua jadi pengen menebak nih dua minggu kemarin kan kita terakhir ketemu di KBS nih iya kan di depannya cafe itu ada kayak pameran inget gak cafe mana oh yang di bawah iya boneka kertas itu kan bukan boneka Gucci Gucci yang tadi gua bilang Gucci oh iya iya yang sekarang masih pameran iya masih ada pameran di bawah nah itu juga ada Gucci-Gucci dan dijual oh pasti mahal ya pasti mahal ya dan bawahnya susah gak sih kalau misalnya turis pecah belai itu bawahnya harus dipeluk iya bawahnya dipeluk karena itu juga karya seni ada ada kayak bikinannya siapa gitu betul betul karya seninya siapa dan buat orang yang pengoleksi Gucci mereka bener-bener pasti pengen beli apalagi kan itu kan mungkin dari zaman dulu ya dari zaman dulu Korea udah pakai itu jadi kayak peninggalan ada ya peninggalan bersejarah kalau yang ini kan karya bersejarah bener jadi ada juga karya Gucci-Gucci unik yang dijual disana bener seberapa besar Gucci nya kira-kira gede banget gak? macem-macem pasti macem-macem kalau kecil mungkin masih bisa dibawa ya iya kalau yang udah gede gini kan di cabin masuk di cabin agak sulit bisa pecah lu klenteng terus bilang apa? isinya ini ini keluarga saya di kremasi biasa gitu kan? taruh di Gucci kan? oh iya bener bilang aja ini abu kremasi biasanya ditaruh ular cobra agak serem ya kata Wanda jarak berapa jauh nih antara Namsan dan Seoul? Namsan itu ada di Seoul bener mungkin pertanyaannya berapa jauh dari Myeongdong atau berapa jauh dari Hongdae gitu iya kalau misalnya dari Myeongdong itu bener-bener deket banget satu station gue pernah jalan, gue jalan kaki dari Myeongdong waktu pertama kali gue liburan ke Korea gue nginepnya di hotel Myeongdong itu dari hotel gue di jendela keliatan banget towernya kan pas gue liat di map deket nih kayaknya udah nih gue jalan kaki nanjak iya bener makanya gitu tapi sebenernya mungkin kalau temen-temen yang suka misalnya jogging kan di Indonesia juga zaman ya itu banyak yang mau jogging di Namsan Tower mungkin bisa start dari sini juga tapi masalah terbesarnya tuh nanjak banget sebenernya aku juga dulu pernah ya jalan dari bawah ke Namsan Tower karena nganggur ya tapi ya emang nanjak banget gitu tapi jangan sedih karena kan lagi cuaca enak itu gak keringetan nah salahnya gue adalah waktu itu mapnya ngarahin lewat belakang hotel apa itu emang lewat gang-gang rumah tapi ternyata di sisi sebelah sana itu ada liftnya jadi ada lift ke Namsan Tower itu jadi kita cuma nanjak terus ada liftnya naik ke atas terus naik ke blokar udah itulah namanya kita harus eksplore kan kita gak tau jadi banyak jalan menuju Namsan tapi biasanya aku suka eksplore tuh kayak gini deh misalnya kalau gak eksplore temen-temen gak bakal bisa lihat kayak pemandang pemandangannya yang sebagus ini iya menang tapi pas sampai di atas keren banget sih makanya jadi kayak daun-daunnya makanya mungkin kayak pendaki tuh sukanya kayak gitu ya iya ya kayak pantun lama itu loh bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian ini pribahasa pribahasa ya bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian kalau kita bersenang-senang selalu ya kata kata sondang kalau di Namsan Golhano Village masuknya berbayar atau gratis? gratis ya gratis kata k-pop edik bisa main panahan juga gak dijadi sana tadi bilang panah gitu ya nanti di next video juga bakal aku liatin disini juga ada kayak mainan tradisional korea apa tuh? ya nanti bisa dilihat lah oh bisa dilihat oke nah itu juga gratis lah anggapannya karena tempatnya besar banget ya maksudnya teman-teman mau explore semua mungkin bisa jadi capek jadi kayak pelan-pelan aja kayak gitu sambil nyantai sambil ngafik atau take out sesuatu sambil duduk kayak gitu disaranin kayak gitu ya anggapannya ya pokoknya musim ini enak banget lah ya cocok banget gak keringetan gak terlalu dingin juga masih 19-20 derajat seru lah pokoknya pas lah pas banget dan yang gua suka gak keringetannya itu sih rambut masih on gitu gak lepek kan iya ngecatok dari pagi sampe malem masih on gak berdebu dia mah yang penting kayak gitu soalnya fashion style ya iya harus tutup sama kan harus biar di editnya gak sulit lu juga gitu kan kalo lepek itu udah males foto buat kan balik lagi masih di Kohai kita lagi di segmen Soulgram lagi diajak jalan-jalan nih sama DJ Jisup di Namsan Hanok Village iyaa dan sekarang kita ke part 2 ya oke integrity mengenarn tapi kalo kita lebih lihat ke dalamnya kayak gitu sekarang kita bakal lihat lebih kayak bagian luarnya ada apa aja sebenernya tadi juga ada dalamnya juga tapi ini lebih kayak ke piltungnya gitu ya karena di Hanok Village kan di stasiun Chungmuro sebenernya stasiun Chungmuro tuh ada namanya tadi seperti aku bilang, ada namanya piltung dan itu cukup rame Untuk orang lokal lah Kalau orang luar emang jarang kesana Gak sampai rame banget Tapi ya cukup oke lah Kita langsung lihat videonya dulu aja Masih di hanuknya ya Tapi bener-bener kayak Rumah pribadi Sangking sepinya ya Anggapannya Kalau teman-teman tau Ini kan dulu kalau raja Atau kayak orang-orang kaya Itu dulu naik ini Oh apa ya Apa sih istilahnya tuh Apa bahasa Indonesia Ada bahasa Indonesia Tudung Yang dibawakan Yang nyetir orangnya ya Biasanya 4 orang Terus yang bosnya Biasanya di tengah Bener-bener Karena gak mau jalan sendiri Oh iya dong Kalau ditaruh di kuda Harus ada rodanya ya Kereta gak sih Kalau kereta ada kuda ya Kalau pakai kuda beda lagi namanya Iya kereta Oh ini ada di dalam ini ya Ini dapur Korea dulu ya Dapur Korea Tandu Tandu Bener Ditandu Iya Biasa tuh ini dulu Kayak pengantin sunat tau gak loh Oh iya Iya di Tandu bilangnya kan Iya di Indonesia ya bener Tandu Tandu Bahasa koreanya Gama Gama Ini juga tempat kelas itunya Kelas T nya Oh Tapi sekarang Sekarang waktunya udah lewat Tapi aku lihat ada kayak orang-orang Kayak Yang pakai baju tradisional Mungkin dia gurunya ya Tapi ini seru banget ya Untuk kayak foto-foto Bikin konten disini Bener-bener suasana Jaman kerajaan dulu ya Bener Oh ini toiletnya Toilet jaman dulu ya Masih Terbuka banget Ya gitu kan Wah seru ya Mana gak banyak orang pula gitu Jadi kalau misalnya temen-temen Bikin foto Pakai hanok Eh pakai hambok Itu lebih cocok disini deh kayaknya Nah ini juga tempat mainnya Cukup luas Ini seperti yang tadi aku bilang Luas banget ya Tempat main Tradisional lah Temen-temen bisa nyobain Itu nam sannya kelihatan ya Nah itu yang Di pucunya itu ya Agak jauh ya Oh ini ini Oleh-oleh Bener Tempat pertaniannya Ah cantik banget Nah jadi kalau yang tempat item-item ini Biasanya nenek-nenek Kakek-kakek korea tuh Punya semua di rumah Oh iya iya Keren gak? Tradisional bener Harganya juga cukup keren sih sebenarnya Harganya juga lumayan ya Mungkin karena bikinnya susah ya Iya Nah ini yang tadi aku bilang guci itu loh Terus ada juga Selain guci juga yang kayak Tas-tas ini juga ada Kerajinan ya Ini juga ada kayak karya seni siapa Kayak gitu Ini dijual? Atau cuma dipamerin aja? Dijual Dijual juga Menarik banget ya Nah ini permainannya ya? Bener Ini namanya di Korea tuh Jagi Chagi Apa sih pas Indonesia-nya? Gak ada pas Indonesia-nya Main Dimasukin ke itu Tiang itu Bener Tapi ini kan 17-an juga ada game kayak gini gak sih biasanya? Kayaknya di Indonesia karet gelang Dimasukin ke gitu Gue pernah main dulu waktu kecil Tapi kayak gini tuh seru loh Walaupun simple banget ya Kayak bukan apa-apa Tapi kayak seru Jadi kan Mainan tradisional Orang jaman dulu tuh Mainnya seperti apa sih Kayak gitu kan Bener Ini apa nih? Sumur? Nah sumur jaman dulu Oh sama ya? Jadi kalau orang jaman dulu Mau minum air ya Itu harus Jalan dulu Ke sumur Bawa air Ditampung Kan kayak gitu Di Indonesia juga kan masih banyak sumur Oh iya? Sumur Ditimba dulu airnya Pake timba ember gitu Di sana ada hantunya Di rumah nenek gue dulu Pake itu seru banget Oh gitu? Lu gak pernah ya Nimbah air dari sumur? Gue pernah nanya pas ini Rumah-rumah tadi Adisional dulu sih Rumah nenek gue ada Rumah-rumah di kampung Kalau rumah di kota Kayaknya udah gak ada air sumur Jarang Mungkin adanya Isi ulang Oh iya? Udah pake pompa Pam Bener-bener Oh ini buat masak ya Dapurnya Bener Kalau di Korea dulu Masanya kayak gini-gini ya Bilangnya gimana ya Kayak Terlihat kuno Terus jongkok Kayak gitu ya Iya capek ya Keliatannya capek Iya bener Kata Rista Ruli Di kampung masih ada sumur Iya di kampung-kampung Di desa-desa Masih ada sumur Aku pernahnya liatnya Pasti kayak Misalnya Pergi ke acara sekolah Pelang buka Baru kayak Liat kayak gitu Iya Nah ini juga kayak tradisi Korea yang tadi itu Misalnya Ada orang meninggal Kayak mengingat orang meninggalnya Pake kayak gitu Iya Agak seperti mirip sama Buddha ya Tapi ya bukan Buddha juga Ini rumah-rumah Hanuknya ya Bener Jadi kalau temen-temen yang kayak mau Temple stay Kayak gini ya Mirip-mirip Kalau temple stay yang Hanuk Karena temple stay kan ada macem-macem Tapi ini ada buat tempat staycation gak Buat liburan Atau nginep di Hanuknya Gak ada ya Kalau nginep di Hanuknya gak ada Ini hanya untuk dipamerkan aja Ini luas banget ya Luas banget Gede banget Nah ini tadi Membikin tanah Tapi Pas aku dateng Udah tutup ya Udah tutup Ya sayang banget ya Dibikinnya tuh pake apa Kayu Dari kayu Terus boleh dibawa pulang yang kita bikin Iya karena Kamu kan bikin sendiri Kayak gitu Serunya Harganya juga cukup oke Sekitar 15 ribuan 15 ribuan Tapi gue pernah main Panah Korea itu Waktu di Suwon Itu ternyata tekniknya beda Jadi nembaknya harus ke atas Nanti karena dia jatuh Karena kata si Instrukturnya Si Panah Korea itu Berat Di depan Jadi gak bisa lurus gini Kalau gue kan pernah main Archery di Indonesia Yang ringan kan Yang archery modern Itu karena dia ringan Jadi kita harus Nembak ke titik panahnya Anak panahnya harus lurus Tapi setauku tuh Lebih kayak ke jarak gak sih Enggak Enggak Ini harus lurus Jadi karena dia ringan kan Nah kalau Korea Dia bilang Lu harus agak ke atas sedikit Biar dia jatuhnya gini Karena pas gue nembak lurus Dia ke bawah tanah Jatuh Tapi by the way Kalau misalnya Bikin juga gitu Di rumah Mainnya dimana ya Mainnya Mainnya di halaman Gak halaman di Korea Lebih di pajang sih Iya di pajang Kalau namanya panah kan Harus ada isiannya Karena lu ada isiannya Lu harus bikin terus isiannya Mungkin kalau gak ya Mau nangkep burung apa gitu ya Burung gagal Akhirnya atlet Korea Jago dipanahan Karena dari dulu Udah ada panah ya Ini juga kayak Banyaknya yang bilang Karena DNA DNAnya Jadi kalau menurutku Kalau itu sebenarnya Lebih ke Ya Di Korea tuh Panah tuh kayak Maju gitu loh Karena udah di Sponsor sama Salah satu perusahaan Besar gitu loh Jadi kayak Banyak yang minat Banyak yang mau Dan banyak yang bisa mencoba Kayak gitu Karena Semua orang bisa ya Karena di Korea tuh Misalnya mau main Main-main game Misalnya di Indonesia Main billiard Main bowling Di Korea tuh ada Kayaknya main archery gitu loh Dan cukup banyak gitu loh tempatnya Betul Banyak di fasilitasi ya Jadi gak susah Bisa panah asmara juga kali ya Wanda Di sana ada tikus gak sih DJ masuk ke dapur-dapur gitu Tikus mah di dia Nih di rumah dia Aduh gue jadi tau Kalau bahas soal tikus So far di sana Gak liat tikus sama sekali sih Oh ya Tikus gak ada guys di Korea Ada Ada di rumah dia Tapi Jarang banget Jarang banget Kayak di Jakarta Banyak tikus Yang benar mandir gitu Jadi gini deh Aku kan terakhir ke Vietnam ya Juga jalan Wah Banyak banget Tikus sama kecowak itu Banyak banget di jalan Gue sampe ikut lompat kan Tapi kalau di Korea kan Juga sering jalan Masih selalu jalan kan Aku liat tikus tuh Baru kayak Satu dua kali deh Gue gak pernah sih Aku cuma satu dua kali Dan Betul Dan kalau tikus yang muncul di rumah gue itu Tikusnya kecil ya Imut Kalau tikus di Jakarta kan gede-gede ya Kayak anak kucing Iya gede banget Aku juga barusan liat meme gitu ya Ada tikus nih Tapi di luar negeri ya Ada tikus Terus ada kucing Kucingnya masih bayi Lebih gede tikusnya Daripada kucingnya Setiap negara kan beda-beda tikusnya Setiap negara Tapi tikus korenya agak lebih glowing ya Oh iya Imut Kate Tom and Jerry Warnanya Skincarenya bagus ya Airnya bagus ya Terus Kata kayak papadik Saking bersihnya korea Iya kali ya Jadi jarang tikusnya Bener Udah dibersihkin Karena ya tikus dan kecoa dianggap hama ya Disini ya Hama berbahaya Tapi mungkin juga karena Itunya juga sih Kalau temen-temen liat kecoa di korea itu Lebih kayak semut Sungguhan Iya gak sih Kok di Indonesia gede-gede ya Iya bukannya kayak Di Indonesia yang sekoin ini bukan Kalau di korea itu kayak semut Iya bener Jadi kayak lebih ke kecil-kecil sih Nanti kalau temen-temen yang pertama ke korea itu Kayak bakal bingung Ini kayak semut Tapi kok punya tanduk Kayak gitu kan Tapi tanah itu kecoa Sekecil itu ya Sekecil itu Sekecil itu Jadi terus agak lanjut ke Misalnya ke konten yang tadi ya Sebenarnya kan nanti di Sehabis Hanok Sebenarnya aku bilang ada piltong Aku juga mau kayak rekomendasi Di beberapa tempat lah Anggepannya Misalnya temen-temen Kehausan Atau udah lapar banget Untuk menjad tempat lain Udah gak ada waktu misalnya Karena langsung sebelahnya ya Sebenarnya disana ada Ada tempat namanya itu Hebe Coffee Disana itu Salah satu cafe yang Sangat-sangat terkenal lah Maksudnya untuk Pecinta kopi Jadi kalau temen-temen yang Misalnya pecinta kopi Sangat disarankan kesana Dan juga Kalau temen-temen tau kan Sekarang lagi di Korea Lagi jaman itu ya Culinary Classwork ya Oh iya Disana juga kan ada Salah satu Jurinya Namanya Pak Iq kan Oh bapak gue Kan dia itu Pertama pokoknya terkenal Karena Ya banyak alasan Tapi Karena main Salah satu Verity show Namanya Gulmuk Cikdang Itu juga pernah Shooting disana Oh gitu Itu cafe-nya Atau restonya disana Resto biasanya Cafe restonya ada Tapi itu gak Cuma satu tempat Dan disana juga Ada namanya Salah satu tempat Namanya Piltong Hamburg Steak Jadi terkenal Sehabis masuk Ya Gulmuk Cikdang itu Oh acara itu Biasa ya Kalau masuk acara TV Pasti jadi Langsung viral Tapi kan biasanya Ada yang mati Masanya viral bentar doang Ada yang Udah Udahan gitu ya Ada yang terus-terusan Kalau dengan Piltong Hamburg Ini udah Agak gede lah Gak banyak Udah gak Cuma di Piltong aja Di Hongdae juga ada Terus masuk mall Jadi misalnya Temen-temen yang pingin Ncoba Hamburg Steak Yang oke lah Itu juga Disarankan Disarankan Wah seru banget ya Banyak dapet info-info Menarik nih Ya jadi Kira-kira Itu aja kali ya Bener Jalan-jalan kita hari ini Di Solgram Ke Nam Sangul Nam Sangul Hanuk Village Dan juga bisa ke Piltong Tadi ya Jadi kalau temen-temennya Pecinta Hanuk Pokoknya harus nyobain Kesini deh Wajib Karena suasana Hanuknya Itu beda dari Tempat-tempat lain Apalagi ini Dua-duanya gratis kan Gratis lagi Dan pastinya Tidak hanya menikmati Hanuk aja Tapi ada banyak experience Bener Bisa bikin panat Terus juga bisa Ngeliat Kerajinan-kerajinan Belanja Pernak-pernik disana Yang sangat khas Dengan tradisional Korea Apalagi kalau bawa Anak itu cocoknya Misalnya dia main game kecil Kayak gitu Kan anak-anak suka Suka ya Jadi gak boring Buat foto-foto aja Ada experience Yang bisa dilakukan ya Yang jompo-jompo Bisa ada tempat duduknya Jadi bisa duduk disana Ngeliat anak main Udah komplit Komplit banget Gratis pula Jadi kalian juga bisa tahu Orang Korea zaman dulu Kayak gimana kehidupannya Bener Erick pertanyaan terakhir nih Dari K-popedic Masuk NamSan itu Bayarnya berapa DJ? Ini ya NamSan-kompedic Gratis Tapi mungkin Kalau yang NamSan Tower Juga gratis ya Kalau yang Tower Kalau mau ke atas Naik cable car Dan ke atas Ke atas Ke atas Bayar ya Bayar Oh naik ke towernya Ke towernya Yang gue bayar waktu itu Naik cable carnya aja Tapi di atasnya gratis Dan cable car juga gak harus deh Maksudnya Kamu bisa jalan Atau naik bus juga bisa Iya bisa naik bus Tapi lebih seru naik cable car Buat coba-coba sekali-sekali Bener Sekali-sekali boleh lah Ya mungkin Di lain waktu Nanti kita bisa jalan-jalan Ke towernya Nah Oke deh Terima kasih banyak DJ Jusup Untuk jalan-jalannya hari ini Buat teman-teman Callers yang ketinggalan Jangan sedih Karena kita akan upload Videonya lagi Di Youtube KBS World Indonesia Dan kita ketemu lagi Di Sogram Di minggu depan Bye bye Terima kasih Bye bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax